Hai semua salam sejahtera Malaysia di perbualan ramai orang RM 600 bilion RM 530 bilion RM 92.5 bilion Benarkah semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin memang beliau dan pemimpin-pemimpin yang lain yang menjadi kerajaan pada ketika itu Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan pada ketika itu benar-benar ada memunggah duit kerajaan ataupun duit rakyat sebanyak berbilion-bilion Baru-baru ini juga kenyataan daripada alajar Petra Kamarudin dimana RM 4.5 bilion masuk ke dalam akaun bersatu RM 4.5 bilion masuk dalam akaun bersatu dan akan ada ahli parlimen ahli parlimen bersatu dipecat dan pemimpin parti ditangkap Jadi menjadi tanda tanya ramai orang hari ini Isu dana RM 600 bilion ini Benar-benarkah Muhyiddin Yassin ada ambil duit ini? Disebabkan kenyataan daripada Wan Saiful sendiri bahwa mereka mempunyai kesediaan untuk membantu dalam siasatan Bahkan Muhyiddin Yassin sendiri berkata begitu Bersedia untuk membantu dalam siasatan Dalam pada masa yang sama Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan pada ketika itu juga Membuat kenyataan tiada salah laku Tiada yang perlu ditapukan Dan pada hari ini tuan-tuan dan pembangsa semua Isu dana RM 600 bilion Sani akhirnya serah memorandum kepada Istana Negara Dipanggil SPRM beri keterangan Pengarah Biro Mobilisasi Parti Amanah Negara ataupun Amanah Muhammad Sani Hamzan dipanggil memberi keterangan Kepada SPRM berhubung dakwaan penyelewengan dana RM 600 bilion Ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin Mengesahkan perkara itu Ahli Parlimen Hulu Langat merangkap Adun Taman Templer berkenaan memaklumkan Beliau akan memberi keterangan kepada SPRM di Ipoh Perak Beliau juga yang membuat laporan polis berhubung isu berkenaan Pada 30 November lalu memaklumkan akan membawa bukti termasuklah Dokumen berkaitan dakwaan perbelanjaan hampir 600 bilion itu jika dipanggil Muhammad Sani juga memaklumkan pihaknya sedang mengumpul pelbagai bukti pelanggaran serius Prosedur pelbagai bukti Prosedur itu dan akan menyerahkan kepada pihak berkuasa Jadi bermakna bukti untuk isu ini Bukti ataupun kita boleh cakap Bukti salah laku Muhyiddin Yassin Semasa beliau menjadi Perdana Menteri dahulu Semasa PN menjadi kerajaan dahulu Perlahan akan dibongkar Setelah Sani yang akan menyerahkan memorandum kepada Istana Negara Dan ini satu kejutan besar kepada Istana Negara Dimana pada 8 hari bulan beliau ke Istana Negara menyerahkan memorandum Memohon perkenan Raja-Raja Melayu untuk menubuhkan suruhan jaya siasatan diraja Ataupun RCI bagi menyiasat isu itu Termasuklah bagaimana dana dibelanjakan Dan dakwaan projek runding terus diluluskan Ketika parlimen digantung ketika pandemik Dalam pada itu dalam kenyataan yang lain Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu Ada membuat kenyataan bahwa Mereka telah mendapat dana Semasa pilihan Raya Umum ke-15 Adalah melalui daripada sumbangan Individu ataupun sumbangan Yang menyokong perjuangan bersatu Jadi kenyataan RPK pula RM4.5 bilion ini Digunakan bersatu Semasa pilihan Raya Umum Jadi dari mana Adakah RM4.5 bilion ini Benar-benar 100% daripada penyumbang Jadi ini satu perkara yang sangat mengejutkan Rakyat ingin tahu Hurayan perbelanjaan wang Oleh pembayar cukai itu Bagi memastikan Ia tidak disalahgunakan Betul rakyat cuma mahu tahu Adakah wang yang sudah dibelanjakan ini Benar-benar dibelanjakan dengan baik Ataupun memang masuk poket Letak di bawah katil Letak di bawah almari Semasa pemimpin Menjadi kerajaan pada ketika itu Jadi Tuan-Tuan dan Bapak semua Apa komen Anda Adakah setelah RCI ditubuhkan RCI dapat menyiasat Kemana wang rakyat ini Yang dibelanjakan Tanpa melalui proses semak dan imbang Kerana Dewan Rakyat tidak dapat berfungsi Semasa pandemik COVID-19 Jadi isu dana RM600 bilion Sani serah memorandum kepada Istana Negara Dan dipanggil SPRM Banyak langkah yang telah dijalankan Yang mahu dijalankan Untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Hari ini Satu lagi pendedahan Satu langkah yang bernama Langkah Saint Regis Langkah Saint Regis Dimana membabitkan Ahli Parlimen UMNO dan juga PASPN Dimana langkah ini Dikabarkan telah dibongkarkan Zaid Amidi Sendiri telah mengumumkan Perkara ini Dimana terdapat Satu langkah yang dipanggil Langkah Saint Regis Langkah Saint Regis PN Jadi ini adalah salah satu Cara Kononnya Salah satu Cara untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Yang dibentuk Hari ini Panggilan telepon Pemimpin PAS Panggilan telepon Pemimpin PAS Ke Zambri Membongkar Langkah Saint Regis Perikatan Nasional Presiden UMNO Ahmad Zaid Amidi Telah mendedahkan Mengenai Kewujudan langkah ini Yang dipanggil Langkah Saint Regis Langkah Saint Regis Yang telah diatur Beberapa Ahli Parlimen Parti Bersama Pemimpin Pemimpin Perikatan Nasional Kata Ahmad Zaid Ia bukan saja Untuk Menggagalkan Pembentukan Kerajaan Perpaduan Malahan Cobaan Untuk Menyingkirkan Ahli Parlimen Bagandatuk Terbabit Menyingkirkan Zaid Melalui Langkah ini Mereka Nak singkirkan Zaid Amidi Sebagai pengurusi Barisan Nasional Melalui Langkah Yang dipanggil Langkah Saint Regis ini Oke baik Tuan-tuan dan Puan-puan semua Saudara-saudara semua Sebelum saya meneruskan Mohon kiranya Jasa baik kamu Untuk tekan butang Subscribe Like dan share video ini Supaya ramai yang tahu Tentang langkah Saint Regis ini Tuan-tuan dan Puan-puan semua Menurut Pemimpin UMNO Yang enggan Namanya Didedakan Ahmad Zaid Pada sesi taklimat Presiden yang berlangsung Mendedahkan Sepuluh nama Ahli parlimen Yang menyerahkan Akuan bersumpah Ataupun SD Bagi mengangkat Presiden bersatu Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Namun pada akhirnya Telah Digagalkan Menurutnya Ketika Kemelut politik Melanda dan Mesyuarat BN Diadakan Hanya 26 Ahli parlimen Yang hadir Manakala Baki empat lagi Yang memberikan Sokongan Kepada Muhyiddin Tidak datang Dengan memberikan Alasan Kesihatan Presiden Memaklumkan Pada masa yang sama Dewan Tertinggi Barisan Nasional Bersidang Telah Ada perancangan Dibuat Untuk Menyingkirkan Zahid Sebagai pengurus BN Dan Sekiranya Langkah St. Regis Ini berjaya Muhyiddin Yang dikabarkan Telah Bersedia menanti Di Hotel St. Regis Di Kuala Lumpur Untuk mendapatkan Sokongan Barisan Nasional Bagaimanapun Kata sumber Terbabit Rancangan Sulit itu Terbongkar Apabila Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir Tiba-tiba Dihubungi Seorang Pemimpin Kanan Pas Seorang Pemimpin Kanan Pas Perikatan Nasional Telah Menghubungi Zamri Abdul Kadir Berkenaan Dengan Langkah St. Regis Ini Dalam Perbualan Itu Katanya Pemimpin Pas Perikatan Nasional Bertanya Mengapa Ahli-Ahli Parlimen Barisan Nasional Belum Sampai Ke Hotel Berkenaan Yaitu Hotel St. Regis Katanya Muhyiddin Yassin Yang Sudah Bersedia Menunggu Di Hotel Tersebut Katanya Selepas Taklimat Presiden Di Pusat Dagangan Dunia